Selamat datang di Mobile Legends So far sih setau aku masih dipegang sama Khalid ya Thalia Iya jadi bakal langsung aja kita back to the game nih kali ini Sudah ada Albert yang mulai bergerak karena Midlane-nya juga Mengamankan Little Wanderer tapi ternyata belum bisa Masih bisa diamankan oleh Alter Ego Esports Dan beralih karena purple bossnya Albert Yang biasanya kita tahu dia menggunakan Assassin Sekarang sudah bermain karena Meta Granger, Meta Barsman Jadi akan seperti apa performanya akan ke efek Akankah maksimal dari arah arkevasi itu sendiri ditambah lagi? Di arah Midlane kali ini sudah ada Leo Murphy juga Yang rotasinya ke top lane dan juga ke bottom lane Itu bakal sangat amat cepat Ranger Mas Dan lihat R7 tertinggal sedikit levelnya Jungle yang mencoba diamankan ada amat di depan sana Flicker udah dikeluarkan tapi ternyata gak ada Ejector Sedangkan Amat Sekar itu mau mencoba dipasang ke arah belakang R7 kali ini mencoba menunjukkan Leo Murphy Siapapun yang di depannya bakal digorok dengan golok Tapi lihat Selly Boy stand by on possession Selly Boy punya The Miracle Boy Selly Boy The Miracle Boy Dan bahkan langsung di punishment oleh Nino Di dive in dan akhirnya gak bisa lagi bertahan di arah top lane sana Begitu pula dengan adanya di arah bottom lane Wow V1 situation ini Kalau kita lihat ya dari yang terlihat sekarang Arak di hosin seperti nampaknya di pressure Dan bahkan dari sisi total yang mencoba untuk di zoning balik di take over Walaupun masih berhasil diamankan oleh Albert Tapi mereka sudah kehilangan satu lagi pemainnya Yaitu R7 sebentar lagi Dan itu dia Painnya mencoba langsung ditumbangkan Begitu pula dengan adanya Leo Murphy Tapi Leo Murphy masih terlalu keras Ia berhasil untuk mendapatkan double kill karainnya Dan Albert sisa sendirian Dan bakal lihat damagenya dari Leo Murphy Masih bisa ditahan kali ini Ranger Mas Ya Deden dari Bogor Penjolnya guys Gak ada yang lihat Kepentok begitu saja Deden Gak apa-apa Deden Tapi lihat disana Ada VIN Menuju ke arah seliboy dari Calboy Dikeluarkan begitu saja dari Limit Dan juga pocket tricknya Untung ada upshot damage Masih bisa bertahan Jungle nya masih bisa diamankan Dan bangga dari seorang seliboy Kali ini hampir tidak mendapatkan keuntungan Dan dia mendapatkan keuntungan Dengan apa tukarnya tadi damage Yaitu dengan rev VIN harus mundur ke belakang Menuju ke arah base lagi Roaming nya dari VIN agak sedikit tertinggal Dan lihat Dari seorang Leo Murphy The standby berada di bawah Karena dia menjaga pergerakan atas seorang Nathan Nathan mencoba untuk melakukan Satu buah pertolongan Menuju ke arah seorang Tamus Yang kita bilang Tamus nya masih sedang head to head Belum ada keunggulan Bahkan Sin Yang sudah tumbang satu kali Dia tidak terlalu berbeda jauh Dari segi EX beda juga gold nya Yes dan itu dia Sudah langsung bertukar serangan aja Dari Sin dan juga dari Mino Sementara itu sudah mulai dipantau Sudah mulai dibantu pergerakannya Oleh Albert dan juga Finn Karena mereka tahu Sin gak bisa lagi Ditinggal sendirian Dan terkena dari Dead image seorang Finn nya Cukup sekarang Tapi dibalasi Leo Murphy nya tumbang Satu untuk satu sejauh ini Tapi langsung berubah dengan Ada satu buah dragon form Dari seorang Mino nya Sementara itu berhasil ditumbangkan Satu lagi player ya Ara Rekihoshi Mereka mencoba untuk Mengendalikan kembali Tempo permainannya Setelah tertinggal di arah early game tadi Ranger Mas Again and again World Manipulation Save the day Mungkin itu bukan menjadi Keuntungan untuk Ara Rekihoshi Kalau World Manipulation nya Gak on point Kenapa? Mino gak bakal ganggu ke arah Seorang Clay Dan bahkan kalau kita bisa bilang juga Tadi mungkin pertukarannya Adil satu untuk satu VN dan juga Leo Murphy Tapi untungnya World Manipulation Mino landing disana Udah langsung slow banget Dan bakal diamanin oleh Pemain dari tim Arar Kiyoshi Jadi pertukaran itu Diuntungkan oleh Arar Kiyoshi Tapi disisi lain Turtle diamankan Arar Kiyoshi Dan untuk alter ego Masih memiliki keuntungan sedikit Dari menjadi juga pokok ting Mundo juga arah belakang Dan bakal Quick Suncard nya Masih berhasil Save the day R7 Masih berhasil Mencoba untuk menyelamatkan Jiwa dan raganya Hanya tertinggal dengan Tidak dapatnya Satu buah gerobak Kopung Wawa Nah itu luar biasa Bagaimana tadi play dari R7 Dimana Adam Alternside juga yang harus Dihindari ketika sedang Melakukan Quick Suncard Namun alter ego disini Dengan keunggulan Yang cukup tipis juga Mereka harus lebih Berhati-hati Karena early advantage Ini lagi dipegang Oleh alter ego Dan kalau mereka dapetin Momentum seperti ini Lihat bagaimana Di gold lane Mino bisa memenangkan duel Berhadapan dengan Lunox Satu kali adanya Furious Dive Dikombinasikan dengan Petrify akan sangat Bermasalah bagi Arar Kiyoshi Nanti Tidak terlepas All right Bukan hanya itu aja Satu pada head Sonata Harta Tata Dan Sonata Berhasil menambahkan 2 poin Killed Jadi ini bisa dibilang Pertukarannya cukup Fortress dan akan Scene lihat mencoba Untuk mendapatkan 1 poin Pick up lagi Karena Nino Tapi darkeningnya Masih bisa dihindari Oleh Nino Dan di menit yang ke-6 kali ini Dan bahkan Leo Murphy nya Berganti posisi Dia berusaha untuk Memberikan pressure Balik ke arah seorang Lunox Untungnya Masih ada order of brilliance Masih bisa mundur lagi Ke arah belakang Dan di menit yang ke-6 Perbedaan network Yang sudah bisa diseimbangi Oleh Arar Kiyoshi Ini udah gak ketinggalan lagi Ranger Mas Hmm Bukan hanya itu aja Altrigo masih mengungguli Dari segi gold Walaupun tidak terlalu berbeda jauh Teamfight kali ini Tidak boleh sembarangan Selly Boy bener-bener Harus dicari Dimana keberadaan berada Karena kalau Selly Boy tidak Terjadi Albert AIM RIP AIM Gak masalah Gak ada yang lihat Oke kali ini Para pemain dari Altrigo Mencoba memaksakan Teamfight Lihat Pai Udah datang Leo Murphy Udah membuka Vision Coba ditarik Tartal nya Coba di take over Selly Boy masih berada Di arah rumput Dan langsung ada finish Di lebar Ternyata sedikit lagi Space Escape masih menyamankan Seorang Selly Boy R7 masih mau lebih Dan dilihat pakaian di depan sana Hantaman mudah tumpul Mencukar seorang Clay Tartal Berhasil di amankan Dengan tubuh jalan luar masa Clay ke jendut Untuk kedua kalinya Doppel kill di amankan Oh my god Altrigo bermain Teamfight dengan luar biasa R7 mencoba dipaksakan Karena tapi mundur Untuk kalah belakang Dan Deadly Magic nya Bakal sia-sia Thalia Deadly Magic nya Masih bisa ditahan Karena tidak ada poker trick Dia masuk Jadi damage nya tidak terlalu sakit Sementara itu Lihat bagaimana Satu buah alter tarot lagi Biar apa teman Sudah berhasil dirontokin Oleh alter ego Dan menunggu Hadirnya Papa Lord Satu menit setengah Kurang lebih Tapi Apa yang dilakukan oleh Rarki Hoshi Karena mereka sudah kehilangan Dua objektif Di tangan alter ego Dan lihat bagaimana Scene nya juga Ter-pressure Keberadaannya Oleh seorang Nino Lunox Mau pick off karena Nino Tapi berat banget Karena sudah ada Harley juga Yang siap kapanpun Memback up keberadaan Dari Nino nya Dan Rarki Hoshi Di menit yang ketujuh ini Sudah ketinggalan lagi Dari secara network nya Om Mawa Ini pressure yang Mantep banget sih Dari alter ego Mereka memaksimalkan Lihat bagaimana goal plan nya Selalu pressing Habis-habisan Bahkan scene Mengalami sedikit kesulitan Karena jarang ada bantuan Yang dikirimkan Untuk mengarah ke goal plan Jadi disini Rarki Hoshi mereka Menjaga mandiri Untuk goal Dan juga XP nya Sedangkan alter ego Kita tahu mereka bermain Sebagai suatu tim Dan ganking Ganking XP nya juga Sudah mulai terlihat sekarang Oke bakal coba dipasar Ratsorina nyebut nyanyi Menuju ke arah belakang Tapi ternyata Pai berhasil menangkap Albert Detsonata Gak berhasil Dan lima eji bawa ke 3 Menuju ke arah Seorang R7 Dua silang Di arah bottom lane Alter ego mengamuk Memaksakan Dan untung Dapatkan Pai Dan bahkan dengan vengeance Dari seorang Pai Membuat tataman berat Gumpul di arah tengah Dipaksa masuk ke arah belakang PEN Sin mencoba dipaksa Kata pilihan Odor pilihan belum dikeluarkan Tepatkan Sin harus tumbang Bangsin 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 Masih mau lobby Dan disana Selly Masih selamat Satu tetes taruh terakhir Gak berhasil keluarin Seorang Kling Bayi dapetin objek Di di arah bottom lane Alter ego mengamuk Alter ego bener-bener Membuat Sebuah keperkasaan Di arah bottom lane Berbuah satwa Teamfight yang luar biasa Tapi ternyata Disini Lordnya gak jadi Dicolek Aja Talia Iya Masih bisa Untuk dipantau aja Masih bisa Ditarik ulur Tapi dari Araki Mereka Sudah harus memikirkan Bagaimana strategi Nge-pick off Ke arah Sally Boynya Karena Sally Boynya Bener-bener menggila Dengan 4-0-2 Belum Terpick off sedikitpun Tapi kalau misalnya Nanti bisa diculik Ini bisa menjadi Calengan pecah Dan gold swing Yang bagus banget Oleh Araki Tapi itu dia sudah ada Deadly magic dan juga Poker trick yang lagi Yang sudah di-trigger Dan Finn masih bisa selamat Tapi ternyata Dari Araki Mereka gak mau terlalu Memaksakan begitu pula Dengan ada Reward Penipulisial Bersia diculik R7-nya Kali ini berusaha Untuk menjadi Peròneller Tapi ternyata Yang terjadi Leopold Finget juga Berhasil dihilangkan Scene-nya menjadi target utama Bagi Nino Dikejar aja Benda-benda dikejar Sampai ke diving Karena tarut Timnya harus hilang begitu pula Dengan adanya Ahmad Selly Boy Mengincar ke arah skin Lagi-lagi Deadly magic dan juga Poker tricknya sudah langsung Dilontarkan Dua Pemain dari Araki Hoshi aja Bersisa kali ini Ranger Mas Almost wipe out kali ini Tapi ternyata masih diselamatkan Dewi Fortuna masih Berada di pihak Araki Hoshi Sedangkan kalian semua Jangan lupa untuk Popot-pop Momen game kalian di snack video ya Biar dapetin skin spesial Gratis Berada semua Obung Wawa What's happen from Araki Hoshi Obung Wawa Mereka harus bisa Memenangkan duel kecil Sebenernya yang dicari oleh Alter E Duel Firmas Oke Satu berhasil didapat Yang mendengar seorang Albert Tapi lihat Albert Di tabrak oleh Dino Hantaman Benda Tumpul Send back Ini bukanlah hal yang mungkin Bukanlah hal yang gak mungkin Untuk langsung menerobos Ke dalam Inhibitor Taret Dari Araki Hoshi Itu sendiri Ranger Mas Tumpul Hadiran sebuah Lord Ini play dari Nino Ini play dari Nino Yang selalu menyucar Black lane Dan dia ada disana Bersama dengan play lihat Bagaimana pergerakan dari Nino Sekarang dengan Black Dragon Menabrakin siapapun juga Yang menghentikan dia Dengan spell Petrify Talia Yes Dan kali ini lihat Bagaimana di arah bottom lane Mencoba untuk langsung Membaring time aja Lordnya ternyata Gak mau Untuk di commit Padahal Tadi merupakan peluang Yang besar banget Bagi Alter Ego Untuk mengamankan Lordnya Tapi enggak ternyata Dilepas ada juga Finn Udah mau pop-pop Anstababa Force-nya Masih bisa untuk Kembali ke belakang Dari sisi Ahmadnya Ranger Mas Oke Scene di arah tengah Jangan sampai tercolong Lihat satu Superposition Dan bakat terlalu sakit Leo Murphy yang menjadi pilihan Ternyata dilempar Karena belakang Kutusan yang cukup tepat Karena melempar Leo Murphy Tandanya memancing keributan Antar warga Tapi lihat disini Para pemain dari tim Alter Ego Mencoba untuk mencolek Bapak Lord Terhormat PN sudah memberikan Informasi yang cukup jelas Alter Ego Retribution yang bakal cepat didapatkan Dan bakat Betul sekali Retribution yang cukup cepat Dari seorang Sally Boy Domenikal Boy Brasi Mendapatkan satu buah Lord yang terhormat Bapak Lord yang terhormat Dipegang Alter Ego Ditambah Alter Ego Memiliki enam Turet di kubu mereka Mereka obung wawah Ya ini Mengerikan banget Alter Ego Sangat berbeda dengan Penampilan mereka kemarin Mereka upgrade Semuanya Dan Ahmad Kali ini dengan Hunter Strike, Endless Battle, Melvickro, dan juga ada Athena Shield Sudah sangat cukup sekali untuk Melakukan burst damage Dengan physical damage Dia sendiri Dan pastinya Yang ditakutkan oleh Archer Oji Adalah ketika mereka melihat Adanya Black Dragon Form Dari Nemo Dia selalu mengincar ke bagian belakang Clay Tidak bisa enak Untuk melepaskan Real World Manipulation Dan itu adalah PR Archer Oji sekarang Bagaimana untuk menjaga Backlaner mereka Mencerpas Oke bakal ada teamfight Ini peter sudah dipukul mundur Dan bakal lihat Leo Murphy terlalu offside Nino di belakang sana Coba terapakan 1 Dan terjatuh Selimutnya mereka Boer tumpang Juin spree terapakan Tapi Albert bangun difokusin oleh seorang Nino Pemilu untuk mundur Puter balik Masko 1 poin diamankan Membuat seorang Leo Murphy Bagaimana coba dihajar Dengan golok dari seorang Amat harus tumpang Dan terjatuh Divalikan keadaannya Amat yang bakal dapat 1 poin dari Arsever Alter Ego masih ditahan oleh Para pemain dari tim Mararki Oji kali ini Mal berkehilangan 2 Korban jiwa Untuk kedua belah tim Tapi setidaknya Alter Ego mendapatkan 3 ini Bitter dari tim Mararki Oji Replay nya silahkan om awal Ya dan ini dia untuk Replay Samsung Galaxy A series Dimana terlalu memaksakan Untuk masuk ke bagian dalam Dan ada real world manipulation Yang dibuka oleh Clay Dan lihat Bagaimana Nino Gak bisa merespon lagi Karena dia mengarah ke Bagian belakang Bukan menabrakkan karya Dari Clay Dan ini memaksakan Pemain-pemain dari Alter Ego Dipaksa Untuk pulang Untuk Yadah Ahmad Masih bisa memberikan Bersendai buat Sugar Ranger Mas Alright Bukan hanya itu saja Lihat scene harus tumpang Dan lebih jadi juga Bawa ke triknya Tapi lihat Selly buat tertangkap Di ejek terbegitu saja Nino masih dengan hantaman Benda tumpul Menujukan seorang Albert Gabriel apapun yang terjadi Dikojeng begitu saja Masih bawa lebih Dan El Nido harus mundur R7 Dan bahkan pasif Dari seorang El Nino Menumbangkan Albert One-by-one situation Vn bangun jemput Dapetin satu Dan disini Nino Berhasil melakukan Solo kill atas seorang R7 Ini bencana Dimana lihat Yuzhong dari El Nino Terlalu kuat Dan bahkan dua orang pun Dilahap Oleh El Nino Taliya Yes Bahkan kali ini Dari Clay dan juga Finn Walaupun mereka Menang jumlah Tapi mereka gak berani Untuk memaksakan Mendapatkan satu poin lagi Ke arah Nino Jadi mereka lebih memilih Untuk mundur saja Mempertahankan High ground defense-nya Mendorong lagi Meng-clearing lagi Dari segi lane wave minion-nya Dimana arah-artifasi Kali ini Sudah banyak yang respawn Dari scene juga Sudah hadir sebentar lagi Albert dan player's goal Bindly win mandiri Nino Nino ternyata yang memimpin Bukan Albert Bukan Ahmad Melainkan Nino Sebagai self-laner Yang mendapatkan Player gold paling banyak Dan ini yang membuat Nino tuh keras banget Karena item-nya pun Dia udah tebel banget Sakit banget Lifesteal-nya Udah gak ada lawan Ditambah kali ini Dia sudah mendapatkan purple buff Ranger Mas Yes Dan pintarannya dari El Nino Adalah dia bener-bener ngincer Karah belakang Dia gak peduli apapun yang terjadi Dia tabrak Dia fokus ke seorang Albert Albert-nya tumbang Misi selesai Mau apapun yang terjadi Jadi ada musuh lagi Ditabrak lagi sama dia Dan itu terbukti Dia ngejar Albert Sampai ke jungle kanan bawah R7 datang Dihajar lagi Pokoknya misi sukses Ketika Albert tumbang Udah itu misinya dia Targeting yang sangat disiplin Dan konsisten Dilakukan oleh seorang El Nino Dan bahkan di garis depan Para pemain dari tim Arar Kiyoshi Mereka agak sedikit kesulitan Melawan seorang tamus Dari Alter Ego Pai dengan 11 asisten yang dia buat Membuat dia berada di posisi Yang kuat banget Dari tim fight nya Mungkin sandbag ada di tangan seorang Pai Bukan Leo Murphy Mungkin saja Thalia ya Ya jadi emangnya Menyaksikan kali ini Dari Lord nya Juga udah mulai perlahan-lahan Ditarik ke sisi Alter Ego Tapi dari Arar Kiyoshi Mereka juga cukup Pas pada nih Akan kamu lakukan kontes atau engga Tapi dari Finn nya Sudah mulai memantau Meriksa siapa Yang bisa menjadi target nya Tapi Finn Masuk bener-bener ke arah Tengah-tengah dari Alter Ego Dan bahkan berhasil Untuk menumbangkan Sally Boy nya Walaupun mereka kehilangan Lord Tapi begitu pula dengan Ada Finn yang kali ini Mencoba menjadi sandbag Daerah depan Lihat Leo Murphy Ngincer banget ke arah Seorang Nenya Netannya sudah hilang Dan begitu pula dengan Adanya Nino Yang berhasil diamankan Double kill Apa yang terjadi Menyisakan Leo Murphy sendirian Ini Arar Kiyoshi Seperti meng-outway Pemain dari Alter Ego E-Sport Ranger Mas Ditargeting Tapi dipecah belah Lihat Ketika mereka udah fokus Ke Bangshin dan juga Seorang Finn Di sisi Line R7 masuk Dan lihat Nino gak mendeteksi Keberatan dari Seorang Albert Albert tak terdeteksi Karena apa? Albert di belakang Jauh Dia cuma Pula pakai Death Sonata Karena dia sadar Ketika posisinya terbuka Itu akan menjadi pencana Untuk dia Dan betul sekali Ketika Albert tidak Terdeteksi Albert gak bisa menjadi Targeting Lihat udah mulai bingung Naganya mengejar karamana Sedangkan Dari Alter Ego Mereka dipecah belah Telly Boy Tumpang Satu lagi yang bisa kita bilang Adalah Natannya Sudah pakai flicker Sudah Etropi ke belakang Winter Ditungguin pakai golok Sama R7 Bayangin Ditungguin sama bapak-bapak Begumis pakai golok Siapa yang gak ngedon Tumpang Iya gak salah sih sebenernya Iya setuju juga sama Ranger Mas Tapi kali ini lihat Bagaimana dari Albertnya Sudah mendapatkan kembali Dari segi buffnya Mereka tadi sudah berhasil Untuk mempick off Dari Selibonya Bahkan Minonya Berhasil untuk didapatkan Ini yang membuat perbedaan Dari Gold Swingnya Dari RR Keyhost Yang tadi tertinggal Sekarang mereka Meliding 2000 Tapi walaupun demikian Mereka harus tetap memikirkan Dari segi objektifnya Karena Alter Ego Esports Tarot mereka Masih banyak banget Yang berdiri kokoh Jadi akankah Dilakukan usaha Untuk melakukan split push Atau bakal rame-rame aja nih Berusaha untuk langsung nabrak Team fightnya Seperti tadi Ngincer ke arah Selibonya Ngincer ke raninonya Dan akhirnya Warnya bisa dimenangkan Oleh RR Keyhost Ya ini Meskipun bisa diriset Dari segi ekonomi Tapi secara objektif Alter Ego Mereka Unggul dengan sangat jauh sekali Inhibitor masih berdiri Untuk Alter Ego Esports Dan juga kali ini Dari Alter Ego Mereka cuma akan Beli waktu Mereka akan menunggu Untuk Lord yang ketiga Tadi mereka kecolongan Di Lord yang kedua Dan pastinya kali ini Mereka tidak ingin Berbuat kesalahan Berbuat kesalahan sama sekali Jadi harus bisa Memastikan Apakah hero dari RRQ Sudah ada di tempat Dan kemudian Baru di commit Karena kalau sampai salah Commit juga Clay pasti dengan sangat Teluasa real world manipulation Akan menghentikan pergerakan Alter Ego Esports Ranger mas Tepuk tangan 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 Terima kasih Mereka tim cohsh tät Di saat lot Tepuk tangan Sudah pada In chapters Empat pemain dari tim Alter Ego Masih selamat Oh my god War yang luar biasa Ternyata Tidak bisa dibenarkan Araki Hoshi Pancingan yang berhasil Tapi ternyata Ikannya pada kabur Dan dari pancingannya Taliya Ini Araki Hoshi tadi Seperti nampaknya Ingin be-bait Pergerakan dari��던ga Walaupun di awal Dewar Nampaknya seperti berhasil Dari Alter Ego Walaupun di awal-awal war Ini nampaknya seperti berhasil Karena ketika warrior war manipulation yang di open Scene gak berada di dalam papan catur seorang game Tapi walaupun demikian Mereka sudah kehilangan dua membernya Dan ini membuat Alter Ego kesempatan besar Untuk langsung mengamankan dari segi lordnya Karena gak bakal dikontes Mereka kalah jumlah Mereka gak bakal berani untuk nabrakin Apalagi sudah ada Nino disana Yang menjadi Black Dragon from rank Ini dia lord untuk Alter Ego Esports Dan sudah tidak ada lagi Inhibitor tarat milik Ararki Hoshi Otomatis lord yang akan hadir Bakal langsung masuk Pengincar karabase dari Ararki Hoshi Jadi akan seperti apa pertahanan dari Ararki Hoshi Bagaimana setup mereka Apakah mereka masih bisa menahan Dari gempulan lord yang sudah ketiga ini Ranger Mas Oke ini akan menjadi salah satu titik Dari kedua belah tim Apakah Ararki akan membalikan keadaan Atau Kalter Ego yang bakal menabrak Semua yang dipunya oleh Ararki Hoshi Base tersisa Satu base saja Mencoba diamankan Lordnya bergerak dengan cukup lambat Tapi Sin Mencoba ditaruh gitu saja Ejector karabel Kampang painnya yang sudah Nantibiti pokok tim Menuju ke arah seorang fin Ward Mane Blaster telah dibuka VN masih ada satu Boy Immortality dan bakal Dino menuju ke arah belakang Demainya terlalu sakit Seli Boy Tau Dan Dino Fokus ke arah base-nya Gan sama masalah keadaan Lord teman-teman diamankan Tapi lanjut lembur pinja Lembur pinja fokus dan diadjector oleh VN VN Save the day Alterigo Kailangan Tiga playernya Ini Bacana Alia Yes Dan bahkan base-nya itu Lihat benar-benar Setetes darah terakhir Tapi Masih bisa untuk ditahan oleh RRK Hosi Dicleer semuanya Dan di menit yang ke-24 ini Dilangan tiga player Bagi Alterigo Bukanlah hal yang baik Karena lihat respawn time Mereka lama banget Dan ini Teman-teman dari RRK Hosi Sudah langsung menuju ke arah mid lane Akankah mencoba untuk langsung mendobrak Ke inhibitor tarat di arah mid lane Atau dilakukan split push Karena dari kalitnya R7 Sudah mengambil jalur Bahwa dia ingin menumbang Satu alter tarat di arah Bawa inner Pelan-pelan semua objektif dari Alterigo Mencoba untuk diambil Alia kembali oleh RRK Hosi Dan ini dia Tiga pemain Sudah sampai di arah mid lane Bersisa pai sendirian Untuk menjaga mid lane Begitu pula dengan ada Real walk manipulation Yang sudah langsung dilantarkan oleh Clay Agar Albert bisa langsung mendapatkan Bundi-bundi Ke arah tarat inhibitor Milik Alterigo E4 Oke Satu turut yang manggang Membuat keunggulan dari Tim Arachiosi Dan bakal lihat Goldnya Gila lagi-lagi Ini dua orang yang menjadi MVP di mata gua Opung Wawa Finn dan juga Klee Opung Wawa Finn luar biasa banget tadi Ejectornya ketika sedang melakukan defense Tadi itu Ejector plus ada Real walk manipulation Yang memaksa Alterigo Untuk melakukan team fight Di dalam sana Dan Item Sudah selesai semua Jual beli akan dilakukan oleh Para player ini Tinggal Siapa yang akan Mengagetkan siapa Consil sudah dipakai sekarang Dan Arachiosi Mereka mengambil lokasi Di bagian depan Lokasi yang sekiranya Tidak akan diduga oleh Alterigo Esports Talia Ya dan itu Dia sini Sudah mulai mencicil Tapi flick out Dilakukan hampir saja Scene bisa menjadi Santapan lezat Bagi Leo Murphy Dan juga Nino Tapi enggak Dan begitu pula Dengan ada Davin Yang benar-benar di tengah Dia juga flick out Sekarang belakang Terkena Deadly Magic Tapi berusaha untuk dibantu Reward manipulation Yang juga sudah di open Pepainnya tubang Nino-nya tubang Dua pemain dari Alterigo Berhasil disantap Begitu pula dengan ada Selly Boy Dia harus mundur Dia buru-buru mundur Begitu pula dengan ada Leo Murphy juga Albert hati-hati Mortalnya pecah Tapi sudah ada Seorang Finn juga disana Membatu pergerakannya Dan bakat Selly Boy-nya Tumbang Tiga pemain Alterigo Ini nampaknya mereka Terbawa gameplay Dari Arachiosi Ranger Mas Ini pencana Wale Epic Oh my god Arachiosi Yang menerima suara Dirikannya Menemani Dan menemani Dan menemani Dengan arah Wah Apa? Arachiosi Membalikan keadaan Dan EGWB Good Game Will Play Untuk nomor latif Pay and Save the Day Hashtag Captain Bingado Buat omu hawa Gila banget Tadi defense terakhir Memang sangat menentukan Tadi Dan itu membuat Arachiosi Membalikan keadaan Hilang Tiga Ini Eater Lord juga lagi Dapetin Salah Alterigo Belum memutus asa Untuk Arachiosi Membalikan keadaan Dan Ternyata Arachiosi lah Yang mendapatkan Game yang pertama Dengan bersusah Bayang Karena Sejujurnya ya Alterigo mereka Bagus banget Tadi Di menit-menit awal Pressure Masuk dari Alterigo Nino Lihat pergerakan dari Nino Black Dragon Foam Langsung incer ke arah Dari Clay Ke arah Dari Finn juga Atau siapapun yang bisa dicari Di bagian belakang Kalau mau ada Finn yang deket-deket Boleh sekalian ya Sampai harus di-eject Dan bahkan Granger-nya Harus keluar Harus kabur sendiri Untuk Albert Tapi ternyata Ini dia Durabilitas Daya tahan Mentalitas dari Sang Raja Arachiosi Ternyata masih bertahan Meskipun mereka Digembur Habis-habisan Sampai dengan Tidak punya apa-apa lagi Ternyata Satu momen saja real World Manipulation Itulah dia yang tadi Memaksa para pemain Alterigo Untuk melakukan teamfight Teamfight ketika ada Lord yang ketiga Berhasil didapatkan Mereka mencoba Untuk Aik kesana Dibuka Digelar tikarnya Oleh Clay Dan karena Karena sudah ada di bagian tengah Pas Ya sudah Perang saja Siapa tahu menang Dan ternyata Arachiosi Yang memenangkan duel tersebut Karena ada dua kali Sampai tiga ejector Yang dilakukan oleh Finn juga Dari item build-nya Ini sudah pasti jelas Jual beli Yang sudah terjadi Sampai dengan yang tadinya Arachiosi tertinggal Untuk kill point-nya Di saling 33 dan juga 30 Karena memang Untuk fight demi fight-nya Ini Intense banget ya Dari awal juga Kita sudah melihat Ada lebih dari 10 kill Di menit yang ketujuh Dan untuk Arachiosi